Cerai dan lepas hijab, Marsyanda sepi job, numpang tinggal di ruko pengacara kondang. Aktis Marsyanda menceritakan pengalaman pahitnya di masa lalu. Dilansir dari Tribunews.com, Marsyanda mengaku pernah tak punya uang sama sekali. Ia bahkan tinggal di ruko milik pengacara kondang OC Kaligi selama 3 bulan. Ayah Velofefexia tersebut memberikan tempat tinggal sementara untuk Marsyanda secara cuma-cuma. Hal itu diungkap Marsyanda saat menjadi bintang tamu dalam Youtube Denny Sumargo yang tayang Rabu 15 Juni 2022. Peristiwa Nahasitur terjadi di tahun 2014 saat Marsyanda tengah menghadapi kasus perceraian dengan Ben Kasyavani. Selama 3 bulan, Marsyanda tidak bertemu putri sematawayangnya karena tidak memiliki uang dan belum ada putusan pengadilan. Caca mengaku kamar tersebut biasanya digunakan OC Kaligis untuk beristirahat di sela-sela jam kerja. Pasalnya, wanita 33 tahun tersebut hanya bisa mendapat pemasukan uang apabila ada undangan talk show. Lantaran kala itu, reputasinya sedang hancur hingga Caca tidak punya manajer. Terlebih setelah bercerai, Caca memutuskan untuk lepas hijabnya. Caca menegaskan dirinya lah yang meminta untuk bercerai dari Ben Kasyavani. Perubahan penampilannya juga atas pilihannya sendiri yang mengaku tahu semua resikonya. Diketahui, Marsyanda difonis tumor payudara. Sebelum Marsyanda diponis tumor payudara, rupanya mantan istri Ben Kasyavani ini, Marsyanda sempat mengalami demam tinggi. Demam tinggi dirasakan Marsyanda pada Agustus tahun 2021 lalu. Ia sempat melakukan tes swab, hasilnya negatif, dan sempat tes darah, namun saat itu juga masih dinyatakan tak ada tumor. Marsyanda kebetulan punya teman yang seorang dokter, kemudian membaca hasil tes darahnya. Saat itu temannya mengatakan bahwa ada Marsyanda ada kemungkinan memiliki tumor suatu hari nanti. Setelah saat ini, mulai muncul benjoran di sekitar payudara Marsyanda, ia pun langsung konsultasi ke temannya yang dokter.